Selamat pagi, Natima kembali menemani awal hari Anda dan hari ini kita mulai informasi pertama dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sebuah rumah bersalin di Kupang, Nusa Tenggara Timur di geledah polisi. Hasilnya sejumlah kerangka bayi ditemukan tertanam di belakang gedung rumah bersalin. Ratusan warga Jalan Amabi Kelurahan Pasir Panjang dikejutkan dengan kedatangan polisi di sebuah rumah bersalin yang dikelola seorang bidan senior Dewi Bahren. Sebelumnya warga melaporkan seorang gadis remaja yang sedang hamil lima bulan tiba-tiba tidak terlihat hamil. Dari pemeriksaan sang pemilik Janin, polisi telah menetapkan bidan Dewi sebagai tersangka pelaku aborsi ilegal. Praktek aborsi oleh bidan Dewi yang pernah menjadi PNS pada rumah sakit umum daerah WZ Yohanes Kupang ini dilakukan berulang kali. Hasil keterangan dari sejumlah saksi terungkap, sang bidan menguburkan bayi hasil aborsinya di belakang tempat prakteknya. Dibantu Ramli penjaga malam yang masih ada hubungan keluarga. Setelah menggali sedalam 50 cm, ditemukan serpihan tengkorak kepala dan sejumlah potongan tulang berukuran kecil. Temuan ini langsung dikumpulkan. Setelah dihitung, jumlahnya mencapai belasan potong tulang. Dari hasil pemeriksaan sementara, dua jasad bayi berhasil ditemukan di belakang rumah bersalin bidan Dewi. Bidan Dewi menerima bayaran sebesar 10 juta rupiah untuk sekali aborsi. Untuk sementara, baru satu. Tapi ini ada janin lagi satu, apakah ini hasil aborsi atau mati di dalam, kita belum tahu. Tapi dari keterangan saksi bahwa ada dua yang dikubur di sini, janin. Ada dua janin yang pertama sudah jelas aborsi, yang kedua ini yang satu tahun yang lalu. Kita coba bongkar lagi. Sementara Ramli, saksi yang menguburkan janin hasil aborsi, mengaku hanya mengikuti perintah majikannya. Ia mengira yang dikuburnya adalah ari-ari, bukan bayi. Bidan pengaborsi dan pasiennya kini tergolek di rumah sakit Bayang Karakupang karena menderita sakit. Sangbidan jatuh sakit setelah ditetapkan sebagai tersangka, dan ibu bunda pemilik janin jatuh sakit akibat menurunnya kondisi fisik pasca aborsi. Kepolisian hingga kini masih terus mencari sejumlah alat bukti dan saksi untuk membongkar praktek aborsi yang diduga sudah dipraktekkan Sangbidan selama bertahun-tahun.